Itu sama sekali tidak punya uang Masih pun kan? Dan itu di semester 5 Dalam hidup ini kalau mau Semakin baik Semakin sukses Maka harus bermasalah Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube Soalnya saya channel Nah hari ini Aku sudah berada Di rumahnya Pak Hendra Ibrahim Satu orang yang Bagi aku itu Beliau sangat menginspirasi Kita akan Berdiskusi dengan beliau Bagaimana Perjalanan Dari toh sampai Bisa jadi uang sukses di kota medan Walaupun ini Ngobrol singkat Ngobrol penumat balis Oke Terus saja Sudah di channel aku Bagus Oh ini ada orangnya guys Di belakang Terima kasih Terima kasih masih kuliah di kampus ini guru, teman, sahabat, abang dan semuanya lah jadi enaknya dimana nih bang mumpung masih dalam suasana sawal yang kita sambil bersihkan teramis sambil berdiskusi ayo silahkan oke nah disini kita mau mengambil kantai jadi kalau kita ada selesai kita jatuhkan mungkin suara tidak efektif jadi bangkannya akan sakit kita disini ini ruang kerja atau ruang kamu bang nah kita ngobrol langsung di ruang kerja guys jadi biar lebih safety lebih enak jadi ini ruang kerja bang ini ruang kerja bang Hendra nah kita boleh sedikit bertanya sharing lah ya sebenarnya kita ini kemarin aja mau belajar ya jadi teman-teman para sahabat oleh sahabat channel kita teman-teman ini coleh punya cerita ya coleh story jadi kita belajar cerita atau story dari bang Hendra ya bagaimana perjalanan ya sharing yang perlu kita sharingkan ya nanti yang gak perlu sharing kita sudah record gimana bang dulu masa kecilnya gimana halo halo aku kemarin ya enggak buat sharing sama anak skuter sejalannya atau ternyata mereka itu yang kita menganggap apa namanya mereka itu orang yang enggak penting atau penotasi negatif ternyata mereka juga baik punya dream ternyata saya bayar impian dari mereka dari Jawa skuter 6 bulan ke 0 jadi kita bisa balik dari mana aja kali ini aku mau balik dari abang dari sejarah dari dari semua sampai hari ini ya bisa bagi kita yang kenal bang Hendra dari dulu mungkin tau lah ya bagaimana jauh lebih lebih baik lebih berbeda lebih segalanya lah lebih oke gimana sharingnya ini sebenarnya apa yang disampaikan tadi saya masih dalam pandemi belajar belajar dari pengalaman senior belajar dari pengalaman pengalaman para orang-orang yang sudah lebih dahulu menjalani aktivitas kehidupan ini dan juga menjalani aktivitas bisnis ini dan terutama kita banyak belajar 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 dari kedagalan kedagalan orang-orang yang baik orang-orang yang telah dilindungi kita dan para senior dan sebagai saya kita berharap agar masalah yang sama tidak sampai di kita atau paling tidak masalah yang sama bisa tidak tahan jauh lebih baik dari para senior yang ada saya juga berawal dari anak kampung banyak desa berdasarkan di kejamanan tanjungbal di tempat penasahan saya ya boleh dikatakan awal menjadi anak melayan kita merasa penerbangan jadi melayan dan saya tidak pernah jadi melayan dan saat itu ketika jadi melayan pada saat hujan yang lupa disertai disertai penasaran dan sebagainya itu saya pernah sembunyi di bawah posisi papannya buat itu di bawahnya ada ruang kosong saya sembunyi di bawah dan itu luar biasa diingung takutnya sehingga pada saat itu saya merajau dan saya tidak mau ke laut lagi tidak mau ke laut lagi dan tidak mau jadikan ingin kejahat kejahat dan pengen menjadi mencari pekerjaan jauh lebih baik dari ini niat itu terus berkulir terus kita kuatkan sembari juga penyakit kuliah di Medan dengan masa kuliah itu juga kita sembari bagaimana menjadikan kuliah tidak menjadi halang dalam kehidupan kita juga berbisnis kita juga punya usaha usaha apa yang dilakukan waktu itu kita menggunakan istilah aduhai 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 dunia dan alhamdulillah juga saya pada saat di semester tiga sudah berkeluarga berumur sehingga saya harus memikirkan kehidupan dengan kehidupan kuliah berorganisasi dan tiga itu bagaimana bisa sejalan dan berjalan dengan jadi kita potong sedikit jadi agak enak ceritanya jadi semester tiga sudah menikah sambil kuliah semester tiga sudah menikah boleh sedikit kita flashback ke belakang kenapa memilih menikah di usia muda jadi teman-teman yang harus jomblo ya kan dia paham nah kenapa Bang Henry memilih menikah di usia semester tiga usia berapa duang masa itu 23-22 gitu 22-23 biasa 22-23 itu usia cewek menikah perempuan tapi ini luar biasa Bang Henry di usia masih semester tiga menjalani kuliah dengan aktivitas berbisnis aduh hai ya kan tapi menikah gitu dan tidak takut hari ini karena menikah nanti takut dikasih makan apa dan segala macem nah gimana nih ceritanya Bang bisa nikahmu Ben saya memilih nikahmu daripada saat itu karena takut pengalaman masyarakat takut dosa dan sebagainya sampai juga saya berpikir di dalam doa dan dalam sujit itu kenapa kita takut untuk menikah sementara yang kasih di sekitipan Allah kita kan menganggap perantaran yang terjadi dan tidak mungkinlah Allah akan meninggalkan kita sementara hewan melancar yang kecil saya sudah dijang rejiki nah keyakinan itu yang kita miliki saat itu sehingga bismillah tergambil supaya jalan banyak masyarakat Alhamdulillah di awal-awal pernikahan rejiki nampaknya kadang baik kadang tidak baik ya salah jadi rumah kandung tapi selalu saya berikan kebaikan-kebaikan kepada rumah kandung ini maka kami kebalikan supaya kami mencintai kebaikan penuh makin ini doa yang kita pandetkan kepada Allah supaya kita bisa menjadi perantai supaya jadi meningkat di usia muda dengan membawa model kekinan jadi teman harus paham di hari ini jangan menikah hanya sekedar tuntutan orang tua atau hanya dengan nafs atau dengan apa ibaratnya mode zaman gitu ya tapi memang benar-benar punya satu prinsip ya satu prinsip yang ada juga kekuatan untuk kita bersama nah sebelumnya itu apakah seperti yang lainnya sudah kenal lama dengan ibu negara ya karena memang atau gimana kami sudah saling mengenal dari sekolah gitu ya satu kampung ya satu kampung satu sekolah dunia matanya memang kita berpikir ya sudah jangan terlalu lama hal-hal yang tidak mungkin terjadi bagus kita halalkan supaya lebih mudah jadi fokus dan sebagai hubungan terhadap lajuwai alhamdulillah 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 jadi dalam masa sudah menikah kuliah itu gimana menjalannya ya menikah dalam kuliah itu lebih seru lebih asik dua-duanya kuliah ya dua-duanya kuliah yang saya pikir kuliah dalam kuliah itu lebih indah lebih nikmat karena ada yang membantu kita buat masalah di rumah ada yang membantu kita untuk diskusi juga ada yang menyiapin makanan kalau lagi capek belajar dan saya pikir kalian boleh coba semua tidak ada salahnya dan jangan jadikan pernikahan penghalang dalam ibadah yang baik harusnya ibadah yang satu mendukung kepada ibadah yang lain menurut dirimu daripada menikah dalam ibadah kita berharap dengan pernikahan yang terjadi yang halal yang baik semangat yang kuat diakini menyatiri kepada Allah menjadikan kuliah kita selesai dan pemerintah semakin bahagia dan damai seberpenghasilan makin diingatkan ke Allah supaya bapak ini benar-benar yang paham jadi menikah itu salah satu daripada pintu rezeki jadi bang Hendra ini menggantikan dengan kesibukan kuliah organisasi menjadi pebisnis aduh hai tetap kuliah bisa jalan dengan istri walaupun dua-dua menikah pernah terjadi sedikit teributan atau bisa dikatakan buncangan ekonomi ketika masa kuliah karena kan banyak hari ini kuliah itu orang ya sebatas kuliah kuliah aja kuliah gitu kayak saya dulu waktu ikut di dunia bisnis kuliah gitu kan teman sebab bilang kuliah-kuliah aja bisnis entar kalau udah lulusan gitu kan nah jadi mungkin memang cocok nih pas timing ngomongnya ini saya juga sama lupa aja kalau di masa kuliah masalah ekonomi ya ada apalang waktu itu kita harus ngomisi kuliah organisasi dan rumah tangga dan pekerjaan tidak ada yang tetap tapi semua Allah mudahkan Allah berikan dan saya pernah mengalami satu hal yang sangat-sangat krusial dari segi ekonomi waktu itu ketika satu minggu sebelum istri saya melihat kenal yang pertama itu sama sekali tidak punya uang masih kuliah dan itu semester lima semester lima sudah punya semester lima mau punya anak saya 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 akhir tiga hari sholat malamnya juga tahajud kita sama Allah ya jangan malu pernah hidupkan istri dan keluarganya kalau nanti ini lahir anak aku tidak punya apa kita kita persiapin Allah pastikan secara keluar kita selalu keluar Alhamdulillah di hari di hari Allah buktikan dengan makbulkan doa saya saya dapat panggilan pekerjaan keluar dari daerah yang dengan empat hari saja saya melakukan pekerjaan keluar kota itu bisa menutupi biaya operasional melalui istri saya dan juga biaya kehidupan selama tiga bulan Masya Allah kerjaan empat hari bisa untuk kebutuhan melayorkan rasional sampai tiga bulan ini yang kerja Allah itu luar biasa the miracle of God hal biasa nih ya terus gimana selanjutnya dan ya sampai sekarang kita meyakini ada dua tempat kita bersujud dalam ketika ada masalah yang apapun yang kita hadapi biasanya selain terhadap malam saya selalu mengadu kepada ibu malamnya masalah apa ketika berat diutapkan ibu bisa mengatakan berbicara juga kita keberdoa dan ibu betul-betul doanya teramat Masya Allah dan saya banyak harapan-harapan tinta doa saya yang melalui ibu itu banyak doa sangat banyak sepatu jadi bagi saudara-saudara yang masih punya ibu di rumah melihatkan tempat yang baik yang jauh-jauh mereka selalu jalan untuk kesuksesan kita selamat di dunia dan ibu doanya saya doanya berbicara ya saudara semua dimudahkan semua dimudahkan apa yang saya alami saya rasakan apa yang saya miliki semuanya itu tidak akan mudah tampai semua dan apa yang saya miliki sekarang semuanya 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 semoga bisa menopat bagi yang lain bagi masyarakat sambung saya dan bagi adik-adik generasi saya bisa menjadi kentalan bagi mereka dan ya harapannya ibu dati dan sampai di dengan dengan bukan hanya dikecewakan membuat dia punya wajah yang sedih saja itu bisa berusaha kepada usaha keberkahan bisnis kita yang saya sudah bilang itu bagaimana restunya bagaimana murkan bagaimana yang dia restu bisnis itu jadi bagaimana yang dia tidak restu bisnis itu akan melalat sudah kelihatan jadi ibu adalah jalan kesuksesan menurut apa bukan banyak bisnis dengan meninggalkan ibu tidak tapi berkuadah ibadah-ibadah yang wajib tapi ibadah kepada berwakti kepada ibu tetap juga dimuliakan diutawakan jadi jalan atau mengenai kesusiasikan yang pertama itu ibu bukan istri ibu teman-teman meskipun punya istri lebih cantik lebih menawan lebih segalanya dipandang mata tapi sebenarnya tanpa ibu kita tidak bisa ketemu istri kita ini sebenarnya kalau kita bisa seperti berjuang kita dengan istri tapi di balik layak itu ada yang lebih daripada istri tadi ya itu ibu jadi kita harus harus paham konsep ini memang jadi ketika setelah melahirkan kemudian doa-doa terkabun selanjutnya menjalani kehidupan itu bagaimana saya saya selalu memikirkan impian-impian saya di masa remaja bukan di masa kecil ya karena di masa kecil itu impiannya pengen jadi aparat pemerintah dan itu sudah sih karena ketika sudah semakin remaja semakin logis berpikir akhirnya impian-impian itu kita tidak mau nah tinggal ketika remaja kita pengen terjadi bank ternyata terjadi bank itu tidak sebenarnya kita bayangkan dan sudah terjadi sudah pernah kita rasakan bagaimana terjadi bank tidak tidak aktif dan tidak senikmat kita memiliki bisnis sendiri dan kita berupaya bagaimana memiliki bisnis sendiri baik yang pasif income dan juga aktif income dan di luar kita bisa berjalan dan bagaimana kita melatih mental kita ada satu hal yang menarik terima terima sub indo by broth3rmax